Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Meski tergulung sebagai kota kecil, tapi jangan salah kalau kota kediri adalah kota terkaya dan tertua di Jawa Timur serta kota paling ditakuti. Mitosnya bahwa kediri menjadi tempat yang dilarang dikunjungi oleh Presiden. Kalau Presiden ke kediri akan cepat lengser. Buktinya sampai sekarang, Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kakinya di kota kediri. Benarkah demikian? Bagaimana kehidupan di kota kediri? Bagaimana masyarakatnya? Apa saja fakta menarik di sana? Tetaplah bersama kami untuk menguat lebih dalam kota kediri dan fakta menarik lain. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Kediri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota malang menurut jumlah penduduk. Kota kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Kota kediri memiliki luas wilayah 63,40 km persegi dan seluruh wilayahnya merupakan enklave dari Kabupaten Kediri. Kota kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Penduduk kota ini berjumlah 287,962 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk Kota Kediri tahun 2022. UMR Kota Kediri 2023 adalah Rp 2.318.116. Biaya hidup di kota kediri tergantung gaya hidup masing-masing namun rata-rata Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 per bulan. Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia. Di kota ini juga, pabrik rokok kretek gudang garam berdiri dan berkembang. Pada tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia yaitu Most Recommended City for Investment berdasarkan survei oleh SWA yang dibantu oleh Business Dikes, Unit Business Research Group SWA. Kota Kediri terletak di daerah yang dilalui sungai Brantas dan di antara sebuah lembah di kaki gunung berapi, Gunung Wilis, dengan tinggi 2.552 meter. Kota ini berjarak kurang lebih 130 kilometer dari Surabaya. Dari aspek topografi, kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan 0 hingga 40 persen. Struktur wilayah kota Kediri terbelah menjadi dua bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai meliputi kecamatan kota dan kecamatan pesantren. Sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu kecamatan Mojoroto yang mana di bagian barat sungai masuk kawasan Leren Gunung Klotok dan Gunung Mas Kumambang yang keduanya termasuk gugusan Pegunungan Wilis. Seluruh wilayah kota Kediri berbatasan dengan Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gampeng Rejo dan kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kandat, kecamatan Ngadilui dan kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Ngasem, kecamatan Wates, dan kecamatan Gurah. Kabupaten Kediri sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Banyakan dan kecamatan Semen. Kabupaten Kediri berdasarkan klasifikasi iklim Kopen, Wilayah kota Kediri beriklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di kota ini berlangsung sejak awal bulan Mei hingga awal bulan November dengan bulan terkering adalah Agustus. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kediri berlangsung pada pertengahan November hingga akhir April dengan bulan terbasah adalah Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 325 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah kota Kediri berkisar antara 1,5 hingga 2 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar pada 80 hingga 130 hari hujan per tahun. Suhu udara di kota ini bervariasi antara 19 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 67 persen hingga 84 persen. Secara administrasi, pemerintahan kota Kediri dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat Kediri dalam pemilihan wali kota Kediri setiap 5 tahun sekali. Wali kota Kediri membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota secara langsung pertama di Kota Kediri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008 setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya dipilih oleh anggota DPR di kota. Wali kota dan wakil wali kota Kediri saat ini adalah Abdullah Abu Bakar dan Almarhum Lilik Muhibbah yang berasal dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Nahdlatul Umah Indonesia. Kota Kediri terdiri dari tiga kecamatan dan 46 kelurahan dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan dan 7.724 desa di Jawa Timur. Menjadi situs sebuah ibu kota kuno bagi kerajaan Jawa. Kota ini merupakan salah satu pusat kebudayaan utama bagi suku Jawa dan di kota ini juga berisi beberapa runtuhan kuno dan candi era kerajaan Kediri dan kerajaan Majapahit. Mayoritas penduduk kota Kediri adalah suku Jawa dan beberapa suku lain dari berbagai daerah di Indonesia seperti Tionghoa, Batak, Minahasa, Ambon, Madura, Sunda, Arab, dan berbagai perantau di luar suku Jawa lainnya yang tinggal dan menetap di kota ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kediri, penduduk kota Kediri mayoritas beragama Islam yakni sebanyak 91,59 persen. Kemudian, diikuti dengan agama Kristen sebanyak 7,93 persen. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,40 persen. Hindu sebanyak 0,07 persen dan Konghucu sebanyak 0,01 persen. Banyaknya tempat ibadah di kota Kediri terdiri dari 259 masjid, 76 gereja protestan, 3 gereja katolik, 3 vihara, dan 1 pura. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kediri terjalin dengan baik. Tokoh agama Islam asal Kediri yang terkenal yaitu Bahasa Indonesia menjadi bahasa formal di masyarakat kota Kediri. Sedangkan bahasa Jawa Mataraman menjadi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, tetangga, teman, atau orang-orang sesama penutur bahasa Jawa lainnya. Berbeda dengan bahasa Jawa dialek Surabaya dan dialek Malang yang memiliki dialek dan gaya bahasa Jawa yang belak-belakan dan egaliter, bahasa Jawa mayoritas masyarakat Kediri dan wilayah Mataraman Jawa Timur lainnya cenderung halus dari segi pemakaian kata dan penuturan. Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di kota ini. Menurut data Badan Pusat Statistik, kota Kediri berhasil menyandang predikat kota terkaya di Indonesia melampaui kota lainnya, termasuk ibu kota Jakarta. Data tersebut dihitung berdasarkan produk domestik regional Bruto 2020 yang menjadi acuan kemakmuran suatu wilayah. Industri rokok kudang garam yang berada di kota ini menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri yang sekaligus merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kudang garam menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota maupun kabupaten karena letaknya berada tepat di perbatasan antara kota Kediri dengan Kabupaten Kediri. Di bidang pariwisata kota ini mempunyai beragam tempat wisata seperti Gunung Klotok Sumber Air Jiput Sumber Air Banteng Kolam Renang Pagora Water Park Tirta Yasa Dermaga Jayabaya Gua Selomangleng Kediri Eko Park Taman Sekartaji Taman Berantas Taman Hutan Joyoboyo Taman Kresek dan Taman Ngeronggo Di area sepanjang Jalan Doho menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket Kafe Resort Hiburan Malam dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kediri menerima penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi dari sebuah ajang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi Kediri menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan modalnya di kota ini beberapa perguruan tinggi swasta pondok pesantren dan lain sebagainya juga memberi dampak ke sektor perekonomian kota ini pondok pesantren besar yang ada di kota Kediri diantaranya adalah pondok pesantren Lirboyo dan pondok pesantren Wali Barukah pusat perbelanjaan mal mal dan pasar di area kota Kediri yang menunjang perputaran ekonomi Kediri diantaranya Doho Plaza Kediri Town Square Kediri Mall Ramayana dan lainnya Kota Kediri mendapat julukan kota tahu sebagai ciri khas oleh-oleh kuliner paling terkenal berupa tahu kuning yang biasa diburu oleh wisatawan saat berkunjung atau melewati kota Kediri Juga ada nasi pecel tumpang sebagai makanan khas daerah ini Yang masih menjadi misteri dari kota Kediri sampai saat ini adalah kunjungan Presiden ke Kediri Entah Pak Jokowi sendiri percaya atau tidak Tapi saya yakin Pak Jokowi atau orang-orang di sekeliling beliau pasti ada yang masih percaya dengan mitos ini Buktinya Pak Jokowi sama sekali belum pernah menginjakan kakinya sebagai Presiden di Kediri Padahal kota-kota lain di sekelilingnya sudah pernah dikunjungi Kunjungan beliau ke daerah eks-Karesidenan Kediri seperti yang telah disebutkan di atas adalah untuk meresmikan proyek strategis nasional Misalnya Bendungan Tugu di Terenggalek Bendungan Benduk di Ponorogo dan Bendungan Semantok di Nganju Lantas apakah di Kediri tidak ada proyek strategis nasional yang bisa memberi alasan Pak Jokowi untuk berkunjung Tentu saja ada Seperti yang termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional Dalam peraturan tersebut Kediri memiliki dua daftar PSN yaitu Jalan Tol Ngawi Kertosono Kediri dan Bandara Doho Kediri Namun pencanangan pembangunan bandara ini tidak diresmikan oleh Presiden Jokowi melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan pada 15 April 2020 Itu saja peresmiannya lewat online Mungkinkah alasannya adalah karena pandemi Namun anehnya kota-kota lain di sekitar dikunjungi Presiden Apakah Presiden masih percaya mitos yang dikaitkan dengan lengsernya beberapa Presiden Indonesia usai tidak lama berkunjung ke Kediri yakni Presiden Soekarno B.J. Habibi dan Abdul Rahman Wahid atau Gustur Namun faktanya hal ini belum bisa dibuktikan kehasiannya sehingga masih menjadi misteri bisa jadi hal tersebut hanya sebuah kebetulan belaka Namun beberapa sumber informasi mengatakan bahwa sepanjang pemerintahannya selama 32 tahun Soeharto tidak pernah menginjakkan kaki ke Kediri Hal ini masih menjadi misteri namun masyarakat Kediri pastinya akan sangat bangga jika daerahnya dikunjungi Presiden Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa